Ya memang perang itu nggak enak, tapi dibalik sebuah peperangan itu ternyata ada faktor-faktor yang kemudian memicu survivability. Jadi gimana caranya kedua pihak yang berperang itu bisa survive? Aku harus lebih dari dia, dibalas sama musuhnya, aku harus lebih dari kamu. Balas-balasan akhirnya dari situlah muncul inovasi teknologi yang ternyata kita pakai sekarang. Selamat datang di podcast Amikom Jogja. Halo kreatif people, selamat datang di podcast Amikom Jogja, Creative Economy Park. Dan kembali lagi bersama saya Ari akan menjadi host di podcast kali ini. Dan kita akan ada dua narasumber yang super hebat nih kayaknya ya. Yang satu adalah pejabat di salah satu keluarga jaringan alumni Amikom dan satunya adalah anggota keluarga jaringan alumni Amikom. Nah siapa aja orang-orang ini dan siapakah profilnya seperti apa dan apa yang akan kita bahas berikut untuk VT-nya. Oke, halo Pak Anggi dan juga Pak Svaiz. Halo Mbak Ari. Wah senang sekali nih. Nah saya kan tadi ada VT-nya nih, siapakah Pak Anggi dan siapakah Mas Faiz. Pak Anggi ini adalah ketua pengurus harian keluarga jaringan alumni Amikom. Oke, dan saat ini masih di Amikom. Masih. Oke, menjawab sebagai apa ini Pak Anggi? Kalau di Amikomnya, ini kebetulan saya dipercaya di ketua program studi sistem informasi. Oke, nah kemudian ada Mas Faiz, Muhammad Faiz Rahman. Halo Mas Faiz. Nah ini anggota kejala ya. Angkatan berapa Mas Faiz? Angkatan 2011. 2011 ya. Dulu diajar nggak sama Pak Anggi? Nggak, tapi lucunya gitu. Waktu masuk Amikom, beliau yang interview saatnya. Interview. Dan sekarang setelah berpuluh-puluh tahun baru ketemu. Lagi? Nggak ya? Satu dekade sih. Hampir, hampir satu dekade. Nah ini senang sekali nih Mas Faiz bisa datang di podcastnya Amikom Jogja. Nah sebagai seorang alumni, kebanggaan kita. Nah ini awal mulanya adalah dari tim kejala ini ngelihat nih sesuatu yang kemudian viral gitu ya. Nah ini kenapa sih Pak Anggi yang diundang Mas Faiz nih? Jadi gini Mbak Ari, setelah melihat podcastnya, ini boleh disebut nggak ya podcastnya siapa ya? Di akhir acara. Podcastnya Adit gitu ya. Salah satu YouTuber Indonesia gitu ya. Iya ini awalnya bingung, ini orang siapa ini? Nah setelah lihat, ternyata ada informasi dari beberapa alumni. Itu alumni Amikom Pak gitu kan. Duh kok luar biasa, udah kita undang aja. Terus dapet ini kan kadang nih, dapet kontaknya kan kadang beda-beda kan. Kalau di ID atau profilnya di Amikom gitu. Itu dapetnya dari mana Pak Anggi? Waktu itu dari pemimbingnya. Dosen pemimbingnya. Nah ini ya, pemimbing pengganti ya tepatnya ya. Iya pemimbing. Jadi pemimbing utamanya waktu itu kuliah di Malaysia akhirnya diganti. Nah ketika kontak dosen pemimbingnya, oh saya masih ada kontaknya. Akhirnya dikasih, terus kami kontak Mas Faiz ini. Oke dan Alhamdulillah Mas Faiz open gitu ya untuk mau berkomunikasi dengan tim kejala. Kemudian bisa dia diundang di podcastnya Amikom. Nah ini berbicara masalah alumni ya kan. Ini Pak Anggit sebagai ketua pengurus hariannya. Apa sih kejala ini sebenarnya Pak Anggit? Kejala itu suatu organisasi resmi yang dibentuk oleh alumni. Ini juga sudah ada yayasannya ya, yayasan alumni Amikom. Nah intinya adalah mewadahi alumni untuk mengambil potensi-potensi alumni. Alumni Amikom itu kan potensinya luar biasa termasuk Mas Faiz ini. Nah ini enggak ada wadahnya. Siapa yang akan mengumpulkan potensi itu kalau bukan kejala. Nah terus program kejala lain banyak juga sih. Ada seperti ini kemarin sumbangan air bersih. Kemudian kejala peduli lah kami punya gitu. Kemudian ada penguatan kelembagaan. Nanti di situ ada banyak yang dikerjakan ya. Legalitas dari organisasi itu juga kami urus juga. Supaya nanti organisasi ini benar-benar resmi dan ada badan hukumnya. Ini sudah mulai. Dan sudah terlaksana ya. Itu dari kejala. Jadi teman-teman nih, eh Pak Creative People nih. Di Amikom itu setelah lulus enggak. Udah deh habis itu lulusannya enggak tahu entah kemana. Enggak. Tapi ada sebuah wadah gitu namanya keluarga jaringan alumni Amikom. Yang memadai, yang memfasilitasi gitu ya. Antara dari Amikom, kemudian dari anggotanya sendiri. Nah ini nih ada Mas Faiz juga di sini. Salah satu anggota kejala. Nah ini Mas Faiz kan diundang nih dari kejala. Untuk bisa hadir di sini. Untuk membagikan pengalaman. Pengalaman setelah jadi alumni. Tapi sebelum jadi alumni nih, saya mau tanya. Pertanyaan yang mungkin awam ditanyakan gitu ya. Kenapa memilih Amikom nih? Jadi ceritanya panjang. Intinya dari kecil tuh saya udah dibebasin buat belajar gitu ya. Jadi sering banget sama orang tua dikasih literatur. Everything. Jadi kalau beberapa orang di sosmed gitu komentarnya, ini orang dicekokin, ini sekolopedia gitu. Tapi intinya suka baca dan kemudian akhirnya singkat cerita, stuck dengan bidang teknologi. Jadi senang gitu. Karena ternyata teknologi itu sesuatu yang everlasting dan kita gak akan pernah krisis. Kalau krisis ekonomi kan ada setback, krisis sosial, krisis politik. Tapi teknologi itu kan gak akan pernah ada krisisnya dan terus berkembang. Even perkembangannya itu bakal selalu ngelebihin kemampuan perkembangan manusianya. Jadi buat saya itu interesting banget kayak gitu. Terus kebetulan di SMA, saya juga guru IT-nya lumayan sih. Jadi beda tahun 2008 sampai 2011 untuk SMA lain tuh kayak IT-nya gitu-gitu aja, powerpoint dan lain sebagainya. Tapi di SMA saya kita dikasih sebuah chance untuk lebih explore lagi kayak editing video dan lain sebagainya. Jadi kayak mulai tahu nih, oh multimedia kayak gini, programming kayak gini, kayak gitu. Terus permasalahannya adalah saya ini IPS, gitu. Jadi saya ceritanya itu kenapa saya milih IPS dulu di SMA? Karena sebenarnya nilainya cukup buat masuk IPA. Terus kenapa milih IPS? Padahal kan kalau IPS itu kayak terbentur, oh aku gak bisa milih teknik informatika kalau dulu ya kan? Kalau sekarang informatika. Nah ini kenapa sih? Nah jadi ceritanya waktu kelas 1 itu kelas 1 SMA kita ikut lomba robotik, lawannya anak-anak kelas 2, kelas 3 gitu. Sementara kan robotik itu programmingnya everything about calculus dan lain sebagainya aljabat linear lah kayak gitu. Terus gak suka sama itu. Jadi kayak kok gini gitu loh, kayak gak asik banget gitu. Saya gak bilang itu gak penting gitu loh, tapi gak ada passion ke arah sana. Jadi akhirnya oh yaudah, ngehindarin calculus lah, larilah ke IPS kayak gitu. Nah lucunya di IPS ini ketemu sama accounting, terus manajemen, ekonomi. Jadi kayak hmmm, kok gini ya? Aduh gitu, lari dari satu major ke major lain kayak gitu. Terus akhirnya oh yaudahlah gitu. Nah baru kepikiran banget kelas 3 SMA. Biasalah namanya anak SMA itu kan gak mateng tuh. Kelas 1, kelas 2 gak mikir, besok kuliah apa kayak gitu. Kelas 3 baru stuck. Gila, besok apa ya? Masih masuk ekonomi gitu. Karena dari keluarga besar ada dorongan kayak gitu. Harus masuk ekonomi gitu. Aduh, gak banget nih. Gak ada passion. Kok harus masuk ekonomi emang background dari keluarganya apa sih nih Mas Faiz? Kalau keluarga inti saya, orang tua sebenarnya dosen. Tapi kalau keluarga besar ya beragam. Tapi memang banyak yang orang ekonomi, dosen ekonomi gitu. Nah terus barulah proses mencari tempat kuliah nih. Dari orang tua sebenarnya gak ada satu ketentuan ya. Sama sekali orang tua saya bukan tipikal yang maksa. Kalau di Jogja itu ya harus masuk ke perguduan tinggi yang paling terkenal di Jogja. Pasti itu. Pasti, tapi dari orang tua saya gak masalah kok. Kamu mau swasta, mau negeri juga gak masalah. Padahal dengan ilmu pengetahuan yang bejibun banyaknya gitu kan Mas Faiz. Dan juga background keluarga dan bapaknya aja dosen gitu kan. Pasti pilihnya kan perguruan tinggi negeri. Yang terkenal apalagi di Jogja tau lah semuanya ya kan. Ini mbak, jadi kalau dosen gitu ya. Itu malah kadang wawasannya tidak sebatas orang awam yang harus di negeri. Harus di. Oh gitu ya Pak Anggit ya. Karena dimanapun kita berada itu selama tracknya jelas, tracknya tepat. Ya dia akan menyampai pada apa yang diinginkan. Oh i see. Nah itu yang mungkin gak dipunyai oleh yang bukan profesi tadi gitu. Karena kan secara awam pasti orang gak akan gitu. Iya. Perguruan tinggi negeri habis itu jadi PNS gitu kan. Itu kayaknya role model gitu ya kan. Kayaknya tepat banget. Nah itu gimana Mas Faiz selanjutnya? Jadi ya itu saya juga baru ngeh belakangan gitu setelah bapak saya banyakin ngomongin tentang filsafat, pendidikan. Jadi ternyata psikologi anak itu penting dalam menentukan tempat kuliah. Oke. Nah sementara kan selama ini banyak orang tua yang udah kamu tuh ikut kata-kata orang tua aja. Yang penting bikin orang tua ayem, bikin orang tua tenang kayak gitu. Tapi in my case ya saya bisa bilang mungkin saya beruntung. Karena punya orang tua yang lebih terbuka dan mereka gak ada masalah. Saya sampai nanya. Yes. Beneran sampai nanya. Emang gak geng sih anaknya kuliah gitu. Tapi belum gak ada masalah kayak gitu. Oke. Balik lagi ke waktu 2011 nyari kuliahan. Saya sebenarnya Alhamdulillah waktu itu dapet jatah senam PTN undangan. Senam PTN undangan berarti otomatis di PTN kan? Iya betul. Nah ini selalu sepertinya negeri. Terus kenapa enggak diambil undangan itu? Ya jadi ceritanya waktu itu permasalahan lebih kayak budget allocation aja gitu. Jadi mikir-mikir kayak, aduh ini kalau di sana nih mahal nih bisa sampai tiga digit kayak gitu. Meskipun senam PTN undangan gitu. Akhirnya saya mikir gitu. Apa gak ada alternatif lain gitu. Saya juga konsultasi ke orang tua, diskusi. Terus akhirnya orang tua sih gak ada masalah. Kamu mau kuliah di mana aja? Yaudah gitu loh. Jalan aja gitu. Kita tinggal support. Tapi saya juga gak mau gitu loh. Saya mikir, emang gak ada yang cost effective gitu. Terus akhirnya bisa berbelok ke gedung warna ungu ini kenapa? Apa salah belok? Enggak kan? Karena memang bapak saya sebenarnya memang tahu Amikom kayak gitu. Wah. Tepuk tangan dong. Bangga banget nih ya. Keren deh Amikom nih. Terus. Jadi yaudah direkomendasiin kan. Itu bisa loh IPS masuk ke IT gitu. Kalau kamu emang suka IT yaudah kesana aja. Daripada kamu nyari kampus. Gak cocok. Kamunya capek. Yaudah gitu. Akhirnya saya diantar. Waktu itu saya diantar orang tua untuk interview di Amikom. Nah. Sebenarnya gak tahu juga kalau itu bakal interview gitu. Kan mikirnya kan tes kayak gitu. Tes masuk gitu. Berarti ini nilai UN-nya lebih dari rata-rata ya. Di atas 7,5 gitu ya. Iya. Iya. Ya beneran. Terus terus. Terus masuk ke di bagian lobby. Terus diarahin. Oh karena ini nilai UN-nya bagus. Masih ya interview ya. Ada jalur interview. Yaudah ketemu panggit. Ketemu saya. Gitu. Ini tim wawancaranya. Iya betul. Astaga. Terus wawancaran. Iya wawancaran 15 menit. Tahu-tahu udah. Selamat datang. Selamat datang. Saya bingung. Iya ya ya. Kenapa sih kok akhirnya bisa meluluskan Mas Faiz ini sebagai salah satu mahasiswa Mekomni Panggit. Yang pertama ya. Kalau secara nilai sebenarnya kan sudah gak ada masalah ya. Artinya secara potensi akademiknya itu udah gak ada masalah. Sehingga kita tinggal lihat aja motivasinya. Kemudian anak ini gitu ya. Mahasiswa ini itu kira-kira ketika saya ajak ngobrol itu nyambung gak? Nyambung gak dengan konteks yang saya sampaikan? Nah ternyata rata-rata pokoknya kalau saya meluluskan itu kalau motivasinya bagus, dia arahnya sudah kelihatan kemana, lolos. Oh jadi udah jelas ya ini filmnya Mas. Nilainya itu sebenarnya sudah lolos gitu ya. Tinggal lihat aja. Kan kelihatan ya nilai ini nilai beneran atau nilainya itu gak tahu gitu ya. Nah kalau gak jelas nilainya kan kelihatan ketika jadja ngobrol. Ini ngomongnya kemana, kemana-kemana gitu ya. Tapi ini gak. Santai sih ngobrolnya. Paling motivasinya apa, tujuannya ke sini apa, gitu ya. Tapi ngomongnya kan jelas. Arahnya jelas, tujuannya jelas. Oh yaudah. Nah intinya itu sih. Oke, wah selamat sudah masuk ke Amikom dan terima kasih. Ya sudah yakin gitu ya untuk masuk ke Universitas Amikom Yogyakarta. Itu namanya masih Stimik Amikom. Iya masih Stimik. Iya. Terus ini kemudian pilih, bisanya di sistem informasi ya berarti ya? Iya di sistem informasi. Oke. Di sistem informasi. Tadi kan Mas Faiz mengatakan bahwa, aduh ada kalkulus kayak matematika. Gue gak mau deh gitu. Terus masuk ke Amikom kan di sistem informasi. Itu ada gak mata kuliah yang kemudian bikin shock? Nah itu ironisnya. Ironisnya. Saya kelas 1 SMA ngehindarin kalkulus. Kelas 2 nya gak suka sama akuntansi ekonomi manajemen. Namun ternyata di sistem informasi dapet semua. Congratulation kedua ya. Congratulation. Dapet tadi ya nih. Iya, 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 iya. Nah jadi ceritanya ternyata oke baru tau bener-bener baru sadar ternyata oh programming itu it's all about mathematics. Jadi oke kelihatannya orang ngetik kayak gitu. Kalau di film kayak hacker gitu ngetik kayak gitu. Ternyata enggak. Ternyata ada pola lebih kayak nyusun puzzle. Dan disitu juga ada formula matematika. Dan otomatis juga ada aljabar. Dan ternyata itu luas banget gitu. Jadi pas itu dapet, sebenarnya bukan kalkulus advance banget ya, dasar gitu doang. Oh ternyata interesting gitu. Jadi yang kawalnya gak suka terus malah ngeliat the importance gitu. Jadi oh ternyata memang penting gitu. Terus kemudian juga di sistem informasi kan ada ini juga kayak manajemen proyek. Kemudian juga ada manajemen organisasinya diajarkan itu. Kemudian of course ada komputerisasi akuntansi gitu. Jadi saya juga ngeliat kayak, oh jadi sekompleks ini gitu loh. Tapi waktu itu juga belum, waktu itu kan masih semester 3, semester 4. Belum dapet gambaran realistis. Itu tuh bakal kepake kayak gimana gitu. Nah baru deh ketika udah semester 5, semester 6. Saya mulai lebih sibuk di luar kampus. Kayak gitu. Terus baru dapet gambarannya. Oh ternyata jurusan yang aku ambil nih komprehensif banget gitu. Dan memang kepake gitu. Oke oke. Jadi bukan kayak sekedar milih, apa ya. Kayak sekedar, kalau dalam tanda kutip saya boleh bilang sih dicekokin gitu loh. Cuma sekedar dikasih ini, 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 segala macem kayak gitu. Ternyata enggak. Ternyata memang disitu ada benang merahnya. Ternyata oh kalau proyek IT ya butuh accounting, butuh manajemen proyek. Kita juga harus tahu budget. Kemudian ya ternyata oh sampai segitunya. Kemudian juga kenapa kita dikasih programming? Karena kita juga harus bisa ngobrol dengan programmernya. Kalau orang kan di luar kan taunya anak IT itu apa ya? Silen. Multi-purpose. Enggak, multi-purpose. Oke ya. Mulai dari coding back end, front end harus bisa. UI, UX-nya harus bisa. Terus segala macem bahasa pemprograman harus bisa. Belum nanti tiba-tiba suruh service AC. Service free money. Kalau luar IT itu mindset-nya IT itu bisa gitu ya. Jadi saya baru melihat kayak gitu. Oh ternyata ada segmentasinya di bidang profesional. Dan semuanya juga harus nyambung. Dari sisi manajemennya, dari sisi financing accounting juga harus nyambung. Jadi ternyata, oh ternyata sengaja enggak disengaja. Saya berakhir di satu major yang tepat. Nah ini buat creative people yang ngerasa, aduh aku tuh pengen di dunia IT gitu ya. Yang pengen masuk dunia IT. Tapi sebel nih sama matematika gitu. Pengennya coding aja nih gitu ya. Tapi ternyata semuanya itu berguna, bermanfaat dan penting banget nih creative people. Jadi nih buat creative people yang bingung nih mau masuk mana ya. Ini kan pendaftaran Amicom lagi dibuka nih. Nah langsung aja cus ke pmb.amicom.ac.id Nah disana creative people bisa tuh milih jurusan mana aja. Karena akhirnya Pak Anggit ada 16 prodi ya. Oke ada 3 fakultas. Fakultas ilmu komputer, seng teknologi dan juga satunya ekonomi sosial. Jadi creative people bisa milih nih passionnya di mana kemudian lebih interest kemana sih. Nah digali juga ini dari Mas Faiz. Oh kalau SI itu ternyata gitu ya. Terus endingnya kayak gini. Nah ending dari, bukan ending sih sebenarnya. Hasil ya, hasil yang telah diolah dari Universitas Amicom Yogyakarta ini. Kemudian Mas Faiz ini bersama temen-temennya ternyata sudah punya satu produk. Yaitu Nouse.id kalau gak salah? Iya betul. Oke. Nah apa sih Nouse.id? Berikut untuk video-video-nya. Kembang api menjadi sebuah benda yang selalu ada di setiap rayaan tahun baru. Oke ya creative people tadi adalah produk dari Nouse.id. Sebuah konten education gitu yang dari berapa sih Mas Faiz ini? Ada berapa personil nih? Total ada 11 orang dan 10 di antaranya itu alumni amicom. Wow. Berapa? Masih ada satu sih yang kuliah ternyata kemarin. Iya? Iya baru nyelesai deskripsi. Satu orang gitu. Ini yang paling muda gitu. Paling muda. Nah Mas Faiz ini kalau di Nouse.id ini sebagai apa? Saya sebagai science communicator dan creative director. Jadi tugasnya buat setor-setor materi pembahasan. Terus saya juga sebagai script writer. Saya yang menentukan pokoknya ini nih. Mungkin kesannya boring ya. Ada yang namanya itu kaedah ilmiah. Wah ini kayak ngerasain ini nih apa namanya metopen orang mau nyesuskripsi gitu. Ini bidangnya pangit nih kayaknya. Apa itu sih? Jadi saya itu kan background saya keluarga dosen gitu. Bapak saya itu paling strik. Itu sebenarnya paling tegas banget itu tentang apa yang diomongin di depan publik. Jadi kalau kamu siapapun kamu nanti kamu mau jadi apa. Tapi ketika kamu ngomong di depan publik itu kamu tuh harus inget sama kaedah ilmiah. Bilangnya gak kayak gitu sih. Tapi intinya tuh itu. Kenapa pokoknya ngomongnya tuh harus empiris. Bisa dipertanggung jawabkan. Kamu juga kalau ngomong tuh gak sembarangan. Kamu ada sumbernya gak ngomong tuh kayak gitu. Terus sumbermu dari mana? Kredibel gak? Kayak gitu. Dan itu kan sebenarnya kalau ini ya. Kalau buat orang-orang yang belum ngerti penyusunan script kayak gimana. Karena kan sebenarnya kayak gitu. Intinya apa yang dituangkan di skripsi itu harus bisa dipertanggung jawabkan. Harus bisa dipertanggung jawabkan. Nah terus lama-kelamaan. Saya sih dulu gak terlalu mikir ya gitu loh. Tapi lama-kelamaan terjun ke sektor profesional. Saya prihatin ngeliat orang-orang gitu loh. Banyak banget lulusan universitas. Mau itu sarjana, mau itu magister, mau itu dokter, PhD, sampai profesor. Mereka ini punya titel yang juga didapatkan dengan proses skripsi. Tesis, disertasi. Tapi ketika berbicara di depan publik, itu kesannya kayak kok ngalur ngidulnya tanggulon gitu. Kemudian juga banyak yang kemudian malah yang sudah pada punya titel itu malah mempromosikan teori-tori konspirasi. Yang justru itu tuh gak mengedukasi orang. Padahal mereka itu sudah menjalani proses edukasi yang sedemikian rigorousnya. Sampai bisa dapet titel itu, tapi loh endingnya mana gitu kok gak bisa mengedukasi orang gitu. Jadi saya merasa dari situ kemudian saya pengen nyebarin spirit. Intinya saya lulusannya satu gitu loh. Tapi saya nyoba bikin konten yang bisa mengedukasi orang. Yang bisa kasarannya itu ngajak orang buat berpikir kritis. Dengan source yang readily available. Bisa diakses sama semua orang. Bisa dibaca semua orang. Dan intinya adalah kita memang gak punya, mungkin gak punya expertise di bidang yang kita bahas. Misalnya di Nose ID itu kita ngebahas nuklir. Kemudian space exploration. Pernah juga ngebahas military things kayak gitu. Terus ya segala macem yang itu tuh kalau orang awam ya. Mikirnya gak harus diomongin sama orang IT nih gitu loh. Iya betul. Kok gak proper tapi kok paham gitu. Ya kan balik lagi kita pakai source. Kita pakai sumber yang bisa dipertanggung jawabkan. Nah itu sebenarnya inspirasinya tuh sesederhana itu aja gitu. Iya tapi juga pasti ada ketertarikan kan di bidang itu sebelumnya ya Mas Faiz ya. Nah ini kan gak banyak ya. Sekarang kan orang bikin konten itu yang sesuatu yang bisa hype, bisa viral gitu ya. Kemudian kalau konten edukasi tuh kayak gak dilirik gitu ya. Why choose it gitu loh. Iya sebenarnya di Indonesia netizennya belum terbiasa untuk nonton konten edukasi. Memang ya kalau dari statistik media kemudian statistik kayak itu media masa ya. Maksudnya kayak TV, kemudian radio, kemudian juga kalau ngeliat statistik dari media sosial yang populer memang konten-konten lebih ke arah entertainment gitu. Sebenarnya juga gak masalah sih. Tapi yang lagi-lagi bikin agak, gimana ya? Agak prihatin para selebriti yang bergerak di bidang entertainment ternyata memaksakan diri untuk membahas sesuatu yang sama sekali di luar ekspertise mereka. Karena sayangnya, ya itu tadi, gak empiris gitu. Jadi ujung-ujungnya kayak selop, gak punya background kesehatan, gak pernah belajar kesehatan, disuruh ngomongin COVID. Terus melantur kemana-mana, akhirnya malah jadi teori konspirasi, gak ada manfaatnya buat masyarakat. Betul. Nah edukasi tadi yang paling penting ya. Karena kan kita banyak sih ngedapet informasi, tapi bener gak gitu loh. Nah itu backgroundnya tadi ya mas ya, di NOS.ID ya. Kemudian nih, tadi kan udah bersama tim gitu, itu terbentuk sejak kapan itu NOS.ID-nya? Kita sih sebenarnya udah kenal lama dari awal kuliah, tapi baru bener-bener pengen bikin channel YouTube itu 2015. Tapi butuh 2 tahun sampai bener-bener bikin video terus upload. Jadi, kita pertama kali upload itu tahun 2017. 2017. Nah, kan ini pada masih mahasiswa tuh, waktu itu ya kan masih mahasiswa. Terus, bilangnya ini ada startup gitu ya. Terus, dananya dari mana nih masih mahasiswa? Kita pakai dana sendiri, tabungan sendiri. Kita gak mau nerima duit orang tua. Dana orang tua udah pada ini. Dana sendiri? Iya, dana sendiri. Oke, terus. Jadi, dulu 2014, rata-rata tuh pemain adsense gitu. Oh, ya. Terus yaudah punya tabungan, kita ngeliat kayak, gimana sih biar tabungan kita tuh ini aja, lebih bermanfaat aja daripada cuma, apa, freeze gitu di rekening terus kepake buat gak jelas gitu kan. Terus, apa sih kita bisa bikin something apa gitu loh bareng. Mungkin ke depannya kita bisa profit commercially kayak gitu. Tentu kita mikir ke sana gitu loh. Tapi kita juga mikir, gimana biar punya impact positif. Kebetulan, saya kan co-founder bareng dengan dua teman saya yang ini tuh mereka tuh asli. Asalnya itu sebenarnya dari Papua. Mereka bukan native sana sih, tapi udah lahir, udah besar di sana, kemudian baru kuliah di Yogyakarta gitu. Alumnya amikom juga ya? Bisa disebutkan namanya? Hermansa Putra Siregar sama Rian Eka Putra. Oke. Itu TI, aku lupa kelasnya sih, tapi angkatan 2011 semua gitu. Kapan-kapan bisa diundang juga nih, Panggitnya? Bisa, ini sekarang namanya Informatika. Oke. Kita juga ajak Pak Prodinyal gitu. Oh iya, disini bener. Halo Bu Winda. Ya Bu Winda ini selaku apa nih dikejalan nih Pak Anggit? Sekretaris Jenderal. Woy, sekjen ya. Halo Bu Winda, sehat Bu? Oke. Thank you ya sudah nemenin kita di podcast kali ini. Kemudian nih Mas. Jadi mereka dari Papua ke Jogja gitu merasakan ada gap pengetahuan yang luar biasa, luar biasa, besar gitu. Jadi kaget aja loh. Dulu gue di Jayapura tuh kayak nyari info apa-apa susah gitu. Internet masuknya telat dan lain sebagainya gitu. Saya juga jadi aware, ternyata Indonesia Timur itu se-struggle itu gitu loh. Nggak se-simple yang dibicarakan orang gitu loh. Jadi kayak orang nyantai-nyantai kayak Papua adalah Indonesia kayak gitu. Begitu saya melihat, widih gitu. Akses informasi aja ribet banget nih gitu. Oke oke. Jadi dari situ kemudian saya sendiri juga jadi ngeh kalau pendidikan di Indonesia belum rata. Nah akhirnya berkembang deh dari situ oke kita bikin sesuatu yang belum ada di environment digital Indonesia. Kita lihat Youtube, waktu itu baru ada satu channel edukasi namanya Kok Bisa? Kita mikir kalau cuma satu kayaknya kurang nih. Akhirnya kita bikin channel edukasi namanya NOS ID itu. Dan jadi NOS ID itu secara non-profit kita bergerak di bidang edukasi baik itu digital, online maupun offline. Jadi kita juga punya satu kerjasama di mana kita bareng teman-teman, kita nyebutnya edukreator. Jadi para video kreator yang membuat konten edukasi gitu. Dengan teman-teman edukreator ini kita ngadain diskusi sains namanya Antero gitu. Jadi itu bisa ngebahas segala macem. Ilmu pengetahuan gitu. Nah tahun 2018 saya dapet kehormatan dari teman-teman edukreator untuk jadi salah satu speaker di Antero pertama di Jogja. Itu di Universitas Gajah Mada. Waktu itu kita di Visipol dan kita ngomongin kenapa kita harus eksplorasi ke Mars. Yang datang anak-anak ekonomi dan politik. Oke, kenapa kita harus eksplorasi ke Mars. Itu yang diomongin. Iya yang diomongin itu gitu loh. Kersannya teknikal tapi disitu saya ngebuka. Ini loh kalau space exploration itu tuh gak melulu tentang fisika, gak melulu tentang astronomi. Tapi dibaliknya itu ada financing, ada manajemen. NASA itu gak bakalan jalan kalau gak ada accountingnya. Iya betul, betul. Jadi saya justru dari situ juga lebih melihat ada satu sisi di dunia edukasi yang belum diulik oleh banyak orang. Yaitu membuka benang merah antar ilmu pengetahuan. Nah jadi kayak kayaknya lebih enak deh kalau bisa ngasih satu pengetahuan. Apa sih hubungan bidang A, B, C, D, E, kayak gitu. Kalau orang bilang kan wah lu cocok logi nih. Oh enggak dong. Kita pakai ini apa namanya contoh yang readily available dan emang real, emang nyata gitu loh. Ya coba aja ilangin NASA bagian accountingnya. Gak jalan tuh roketnya gitu. Sesimpel itu aja. Iya, iya. Semua butuh biaya juga. Iya, pasti gitu loh. Dan ada segi bisnisnya juga pasti kan. Oke. Baik. Jadi semuanya itu dijadikan satu ya. Antara teknologi, manajemen, bisnis, dan lain sebagainya. Nah oke. Nah ini ngeliat panggit nih ada nose.id ya. Kita pengen tau sih kok kata-katanya nose gitu. Oh nose. No as atau gimana sih bahasnya nose gitu. Oke jadi nose itu sebenarnya dari kata Yunani gitu. Bacanya sih sebenarnya news. News. Hampir kayak baca berita atau new. New past tense-nya knowledge, new. Know, tahu kan gitu. Nah itu tuh dipakai di bidang filsafat untuk menyebut mind of intellect atau kecerdasan manusia gitu. Nah kita adopsi nama itu. Saya juga sebenarnya ngajuin ke tim untuk branding. Terus, tapi nih susah nih di aja. Pasti banyak yang salah nih di aja. Yaudah sebut aja nose gitu. Pakai dida Indonesia. Nggak ada masalah gitu. Nose ya akhirnya. Jadi kita nyebut nose.id gitu. ID-nya cuma sebagai ya. Title Indonesia. Indonesia gitu ya. Oke. Nah ini yang mau saya tanyakan nih selama berkuliah di Amikom. Pasti dong ada momen-momen yang tidak terlupakan. Banyak. Apa nih salah satu yang momen tidak terlupakan? Atau salah dua deh. Oh banyak sih. Salah satu mungkin yang memorable banget itu waktu semester berapa ya? Saya lupa. Semester lima atau semester enam gitu. Jadi dapet mata kuliah sistem pakar. dosennya kebetulan buku serini. Beliau direktur. Sekarang direktur Paskasarjana. Jadi saya dulu juga nggak tahu kalau beliau kan jabotannya tinggi gitu. Jadi kayak, aduh kuliah jam 7 pagi gitu kan. Kuliah jam 7 pagi rasanya ngantuk. Saya datang lelat. Terus memang ngantuk banget gitu di depan beliau. Bener-bener di depan, ditaruh di kursi depan gitu. Terus akhirnya malah, Mas Wais? Udah dilihat kan? Coba kerjain soal di papan tulis gitu. Iya, udah ngantuk-ngantuk. Seterus ngerjain lagi ya kan? Untungnya bisa. Oh iya. Emang kalau panggil ya background cerdas tuh apa-apa. Dalam kondisinya apa pun diseterus ngerjain. Bebas aja ya kan? Terus terus gimana tuh? Terus abis itu yaudah. Selama sisa semester itu saya nggak diapa-apain sama buku serini. Nggak kelihatan mbak. Oh gitu. Nggak terlalu gitu ya. Nggak terbukti gitu ya. Nggak terbukti. Mungkin setelah tadi buku serini ya kan? Ada yang mau disampaikan sama buku serini? Permintaan maaf. Lo nggak justru terima kasih. Terima kasih, oke. Betul 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 ya. Mau menyapa buku serini silahkan. Baik nih buku serini ya. Salah satu mahasiswanya yang dulu ngantuk-ngantuk. Pagi-pagi. Disuruh ngerjain lagi. Dan alhamdulillahnya bisa ya kan? Apalagi nih? Terus mungkin saya suka sama cara ngajarnya Pak Melwin. Wah, disapa dong Pak Melwin ya? Halo Pak Melwin. Dek, sebenarnya Pak Melwin itu kan udah bukan rahasia umum gitu. Terkenal killer. Terkenal sangat killer. Tapi dibalik killernya ini kan? Saya suka, jujur. Karena ternyata beliau itu bisa ngulik pengetahuan yang mungkin buat orang itu nggak interesting. Tapi buat saya, eh kok ada yang tahu? Jadi ceritanya dulu mata kuliah, enkripsi data. Jadi penyandian data. Enak banget nggak itu Pak? Mata kuliah yang disenangin apa nggak disenangin bagi mahasiswa? Itu lumayan Pak sebenarnya. Lumayan apa ini? Ngomong enkripsi itu bukan hal yang mudah. Tapi emang sebenarnya Mas Faiz itu beda dengan yang lain. Waduh, agak unik gitu. Yang orang lain suka, dia biasa aja. Yang orang lain nggak suka, dia suka. Iya bener Pak. Itu lah keunikan ya Mas Faiz. Terus gimana nih? Nah, terus waktu itu model Pak Melwin itu sering ngasih kuis. Satu orang harus bisa jawab satu istilah tentang enkripsi data. Kalau nggak bisa jawab, disuruh bikin kuis. Bikin kayak isei pendek gitu. Soal satu istilah di enkripsi data. Nah, waktu itu saya datang, lagi-lagi agak terlambat. Ini disclaimer ya, saya memang bukan mahasiswa teladan. Telatan gitu ya. Telatan, telatan. Agak terlambat gitu. Terus kemudian, saya duduk langsung dapet itu. Langsung ditunjuk untuk jawab. Coba sebutin satu istilah enkripsi data. Saya agak lupa waktu itu saya nyebutin apa. Tapi, seingat saya antara dua. Kalau nggak nyebutin enigma, saya juga jawabnya steganografi. Udah langsung lolos kayak gitu. Langsung bebas gitu ya. Bebas. Saya kan, soalnya balik lagi ke interest saya. Jadi, enigma sama steganografi itu kan, enigma itu kan alat enkripsi data. Yang kemudian memicu munculnya komputer modern. Waktu Perang Dunia II. Steganografi itu teknik penyandiannya. Oke. Ini panjang, Pak Alam. Panjang. Panjang. Disampat SKS ini. Kalau ngomong ini. Kita cuma dikasih jatah. Sebentar loh di podcast ini. Ini kayaknya ada part dua gitu. Jadi, waktu saya duduk, dapet kayak gitu langsung nyambung. Oh yaudah, saya jawab gitu. Terus, oh yaudah. Bebas. Bebas dari ESI. Oke, luar biasa. Satu buku serini, satu Pamelwin. Kemudian ini mata kuliah yang paling berkesan selain yang itu tadi. Mata kuliah yang paling berkesan mungkin manajemen sistem informasi. Manajemen proyek. Manajemen proyek sistem informasi. Oke. Karena kebetulan dosennya itu, mohon maaf saya sudah lupa nama beliau. Ciri-cirinya? Oh, ciri-cirinya ya kan? Di RBTV? Iya. Dari Batan. Wah, siapa ini Pak Angger? Lu digali nih. Jadi beliau itu kalau nggak salah pernah ngejar di Batan juga. Dan kemudian pas pertemuan pertama, percontohan proyek teknologinya itu yang dipakai adalah Manhattan Project. Jadi proyek bom nuklir pertama. Yang kemudian menghasilkan bom atom Hiroshima Nagasaki itu. Ini udah bidangnya Mas Fais nih kayaknya Pak Anggit ya. Sudah mulai ke roket gitu. Saya juga jujur aja ke sini itu juga pengen ini, pengen traceback, pengen dosennya dulu itu siapa? Kok saya bisa sampai lupa? Oke, baik. Nanti kita cek di aplikasi ProDiv. Nanti Pak Anggit udah bisa nge-trace itu siapa dosennya kan? Oh itu ya? Management Informasi. Proyek Sistem Informasi. Kayaknya ada satu lagi deh tadi kita sebelumnya udah ngobrol gitu sama Mas Fais. Itu yang orang mahasiswa mungkin kayak, ah biasa aja nih mata kuliahnya. Inter-personal skill. Ini kayaknya kayak yaudah kan itu di mata kuliah awal kan? Betul. PSU kalau nggak salah ya Pak Anggit ya? Beda lagi ya? Oh beda-beda. Oh ya. So itu etika profesi. Oh etika profesi. Oke. Inter-personal skill. Kayak orang IT itu kan kayak yaudah deh kalau IT ya coding aja gitu. Kenapa kok tertarik dengan interpersonal skill? Nah karena begitu saya terjun ke dunia profesional, mundar-mandir ke sana kemari, kemudian saya juga berusaha mengembangkan NOS, otomatis saya juga ketemu dengan beberapa stakeholder termasuk kementerian pendidikan, LIPI juga, dan juga teman-teman dari media kayak gitu. Saya disitu dapet satu pelajaran penting kalau ternyata skill yang dibutuhkan di dunia kerja, fondasi paling dasarnya itu sebenarnya bukan skill materi perkuliahan kayak misal coding atau apapun, kalau misal orang finance juga belajar ekonomi atau apa. Tapi kita nggak start dari situ ternyata kalau di dunia profesional, tapi semuanya itu start dari cara kita berbicara, cara kita berkomunikasi dengan orang lain. Karena ibaratnya kita mau cari kerja, baru interview aja kalau interview udah gagap, gelagapan gitu, bingung, nggak bisa gitu kan. Orang juga bingung, ini orang nanti kalau kerja, dia bisa komunikasi nggak dengan timnya? Iya betul. Nah saya akhirnya baru bener-bener ngeh sama betapa pentingnya interpersonal skill itu ya di titik itu. Terus saya balik ke jaman saya waktu kuliah interpersonal skill, saya jadi aduh ternyata banyak banget fresh graduate itu yang nggak nguasain skillnya. Betul, betul, betul. Iya. Jadi ini yang saya ngeliat di mana-mana begitu buka Instagram misalnya, sering kan ada Instagram itu kalau di umur-umur lulusan kuliah gitu pasti adalah iklan gitu, luangan kerja atau apa kayak gitu, atau mungkin page Facebook atau page Instagram yang dia memang sering update luangan kerja kayak gitu, lebih kayak bursa gitu di sosial media. Terus isinya tuh cuma ini curhatan, kayak interview tuh gimana sih kok, bikin galop, bikin gugup, nanti ngomongnya gagap, nggak enak kayak gitu. Terus, nah itu kan baru proses awalnya, belum nanti komunikasi dengan timnya. Saya begitu punya tim 10 orang, expand jadi 11 orang, satunya di Jakarta, jadi kita long distance communication gitu. Ternyata disitu pentingnya komunikasi yang baik gitu. Dan ini bukan komunikasi dalam artian kayak formal banget kayak gitu. Nggak, tapi komunikasi kasual pun ternyata itu harus dibiasakan dan ada tekniknya yang dipelajari di interpersonal skill itu. Sayangnya banyak banget yang mereka tuh nggak nyantol gitu loh, sayangnya itu. Jadi niranya, ah ini tuh pelajaran buat jadi karyawan. Mikirnya kayak gitu. Betul. Sebenernya nggak, karena itu juga bisa digunakan di lingkup keluarga. Gimana cara kita menyampaikan ide ke orang tua, termasuk saya bisa survive punya NOS ID itu karena saya juga menerapkan interpersonal skill ke orang tua. Jadi ngomong kalau ke orang tua nggak usah ngotot-ngotot gitu lah. Wow, menarik banget ya. Saya jelasin aja. Ternyata impactnya nggak cuma di dunia kerja, tapi secara kita dukungan sosial juga. Saya juga jelasin pelan-pelan gimana caranya kita presentasiin ide. Jadi levelnya bener-bener kalau sama orang tua saya ya udah ngobrol aja gitu. Terus mereka juga jadi tahu, oh kamu punya ini gitu. Yaudah kita support gitu. Wow, you are the lucky man ya. Karena punya keluarga yang juga terbuka juga nggak semua seperti itu ya. Tapi kan gini, permasalahannya adalah tetap ada intergenerational gap. Jadi ya generasi orang tua saya yang sering disebut dengan para boomer itu ya, tetap nggak akan tahu value, 100% value dari teknologi. Saya ngerti. Nah gimana caranya saya menyampaikan, memahamkan ke orang tua gitu. Nah itu kalau nggak didukung pelajaran interpersonal skill yang saya dapet di ABICOM juga susah. Jujur aja gitu. Betul-betul. Karena emang banyak sih ya Pak Giting, gimana ada pengalaman. Dan gap itu susah mau disamakan. Sama seperti dulu saya. Orang tua saya taunya kalau saya kuliah itu, kalau nggak jadi tenaga medis kesehatan, ya jadi guru. Ya. Cuma dua pilihan itu. Nah ambil IT. Bingung orang tua saya, mau jadi apa gitu ya. Dulu dipertanyakan ya, karena dunia itu dulu dipertanyakan ya. Apalagi jarak kita kan main Jawa sih ya. Waktu itu mau jadi apa gitu kalau kuliah di IT gitu ya. Kalau Bang Giting dulu tahun berapa nih? Kuliah di ABICOM juga kan? Masuk 2005. 2005. Oke, ya itu udah tahun-tahun yang belum tahu banget gitu malah ya. Nggak ngerti. Terusnya ya terusnya. Ya akhirnya ya sudah, saya nekat aja. Nah orang tua saya juga bingung, tapi ya saya juga bersyukur punya orang tua yang tidak terlalu memaksakan keinginannya. Akhirnya setelah selesai saya buktikan, oh saya di IT bisa loh gitu ya. Nah tapi ya ini janji orang tua saya, pokoknya kalau kamu nggak jadi guru ya jadi menerangkan kesehatan tadi. Bener, jadi guru juga akhirnya. Sama aja, jadi guru juga. Oke menarik ya tadi. Mas Fahid mengartikan bahwa entrepreneur skill itu ternyata penting. Dan juga itu PR sih bagi alumni-alumni kita ini banyak juga yang seperti itu. Tapi tenang aja nih creative people, di Universitas Amikom Yogyakarta setelah jadi alumni gitu. Nggak terus di istilah orang Jawa itu dicolke gitu ya. Nggak dibiarkan aja, oh udah lulus, hai udah lulus, lulus gitu. Ini perlu dikasih info ini lah. Jadi di Amikom itu ada yang namanya Direktorat BPC. Business Placement Center. Nah jadi setelah lulus, nanti akan dikelola oleh BPC. Untuk ini penyaluran ke perusahaan-perusahaan, kemudian ada pembekalannya sebelumnya. Nah BPC juga kerjasama dengan Kejala. Kalau Kejala kan lebih ke keluargaannya gitu ya. Menyambung tali silaturohim. Kalau BPC itu yang program kerjanya itu tadi. Yang bagaimana alumni itu bisa berkarya di luar. Oke, nah selanjutnya ada BPC ya, Business Placement Center. Bagaimana itu untuk berkarya di luar gitu. Dan juga ada sesi coachingnya kan ya Pak Anggit ya. Kayaknya setelah itu ada sesi coachingnya. Sampai bikin CV itu seperti apa, sekarang diajarin Mas Fais ya. Kalau dulu masih bingung kan ya. Dulu kalau saya sih Alhamdulillah enggak. Karena di mata kuliah Inggris 4, kalau nggak salah itu udah disuruh sama dosennya bikin CV standar internasional. Tapi ujung-ujungnya udah pada lulus tetap, ish minta bantuan dong bikin CV. Jadi saya jujur aja enggak pernah ngelamar. Saya sama sekali belum pernah merasakan proses lamaran kerja. Sampai sekarang? Sampai sekarang belum pernah. Jujur belum pernah. Tapi kalau buatin CV orang, sering. Profesional dalam pembuatan CV orang lain. Saya sama ngasih ini tips interview gitu. Saya malah, karena saya juga kemana-mana promosi Inos. Saya juga pitching, bisnis pitching. Jadi udah kalau kamu interview kerja, itu tuh sama kayak kamu mempitchingkan dirimu sendiri gitu. Gimana caranya kamu promosikan dirimu sendiri ke stakeholder gitu. Nah dari situ saya ngasih tips itu. Dan ya ternyata ya bener. Ini luar biasa lah Mas Faiz. Dan ini tadi kan sudah tentang peramikomannya sedangnya. Sampai dia tahu Pak Anggit ya secara detail di mata kuliah apa gitu. Sampai ingat loh segitunya ya kan. Nah ini kan tadi berawal dari kejala ya keluarga jaringan alumni amikom nih Pak Anggit untuk mengundang Mas Faiz. Itu tuh ternyata ada sesuatu di balik itu nih Pak Mas Faiz. Jadi memang viral gitu ya. Iya betul banget. Saya juga awalnya sih lihat, gak ngeh juga. Karena kan sering memang saya subscribe sih ya gitu ya. Lihat nah terus ada alumni. Itu Pak alumni kita loh Pak. Masa sih? Kok dalam hati saya ini pengetahuannya kok melebihi dari yang? Betul. Itu loh gitu ya. Saya gak berarti nyebut sih gitu ya. Lebih dari itu nanti bayang. Kok melebihi dari yang ini loh. Ternyata oh yaudah ini perlu kita undang ini. Kenapa kok bisa se-viral itu gitu ya. Betul. Kita juga langsung habis itu ngeliat nih. Wah, loh. Wah cara ngomongnya. Kok bisa sedetail itu? Siapakah dia gitu. Akhirnya kejala mengundang untuk di podcastnya amikom Jogja ini. Nah ini sebenarnya pengetahuan apa sih kemudian sampai kok bisa detail gitu. Eh tapi sebelumnya kita mau lihat apa namanya screenshot dari twitternya Mas Faiz ya. Nah ini berikut view-nya dari twitternya Mas Faiz. Namanya Ed Faiz Fahiz Rahman. Faiz Fahiz Rahman. Ini dia. Nah itu tadi ya. Kenapa kemudian sempat viral dan juga diundang di salah satu youtuber gitu ya. Dan menjadi trending topik nomor satu. Iya. Sekarang view-nya mungkin udah 6, sekian. Atau seberapa ya. Yang di Youtube. Katanya teman saya sih 8. Wah. Luar biasa. 8 Pak Anggir. Oke baik. Mudah-mudahan ini juga akan berimpang juga ke podcastnya amikom Jogja gitu ya. Dan amikom Jogja. Nah ini kenapa sih sampai kemudian bisa menceritakan secara detail seperti itu. Jadi saya sih sebenarnya lebih ke arah prihatin aja. Ngelihat ada satu insiden yang sangat unik. Karena kita belum pernah di Indonesia ini ada insiden total loss kapal selang. Nah kemudian dari situ itu jadi tentu jadi topik besar. Tapi sayangnya hampir semua media yang saya ikutin itu gak bisa menjelaskan hal tersebut secara simple tapi detail. Isinya tuh belibet dan orang tuh malah kayak ini tuh apa, kenapa kapal selangnya tenggelam, kenapa kayak gini. Malah ujung-ujungnya yang populer balik lagi. Teori-teori konspirasi, bikin jengkel. Kayak gitu saya mikir yaudahlah iseng aja nulis straight Twitter. Itu karena kegemesan Mas Faiz sendiri ya? Iya jujur. Karena memang kebetulan saya tahu kayak gitu. Kemudian yaudah saya nulis aja gitu di Twitter dan ternyata itu meledak gitu. Karena itu bisa dipahami orang awam gitu kan. Istilah-istilahnya gak familiar kan ya Pak Anggit ya? Penjelasannya enak gitu. Di baca langsung jelas gitu ya. Jadi mudah banget dipahami lah. Jadi mungkin lebih karena habit menerjemahkan sesuatu yang sulit. Jadi pakai analogi, pakai ini juga ya karena memang tahu terjemahan teknisnya gitu. Penjelasan teknisnya udah terbiasa ngejelasin jadi yaudah nulis aja kayak gitu. Terus tahu-tahu, loh 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 bangun tidur kok. Langsung gini view-nya gitu jadi bingung juga gitu. Ini kan tertarik dengan dunia kemiliteran. Betul. Teknologinya. Alutsista-nya. Nah, sejak umur berapa tertarik? Kurang lebih itu dari SD kelas 4. Aduh SD kelas 4, Mbak Ari waktu itu apa? Main gundu. Terus main apa ya kalau bahasa Jawa jatungan. Kalau Mas Maid baca loh Pak Anggit ya kan? Saya bentik lah ini. Bentik ya kan? Iya, sempat itu masih bentik. Klereng gitu ya. Mesti makan micin gitu ya. Favorit itu ya. Kalau Mas Faiz sih, makanannya apa sih? Waduh kok makanannya apa? Sampai sebegitu bisa? Ya jadi balik lagi, orang tua saya itu suka beliin anaknya buku gitu. Jadi saya punya, biasanya dibaca dulu gitu. Ngeliat interest anaknya itu dimana. Terus dibeliin literatur gitu. Yang sesuai dengan ketertarikan anaknya. Kebetulan waktu itu saya tertarik dengan dunia penerbangan. Kelas berapa tadi 7? Berarti kelas 4 ya? Itu tahun 2003. Nah, terus dari situ dibelikan majalah angkasa. Nah, itu kan majalah yang dulunya di Angkatan Udara. Kemudian diterbitkan oleh Kompas Gramedia Group. Nah, dari situ dibelikan rutin tiap bulan. Ada itu. Terus akhirnya lama-kelamaan dikenalin juga sama internet. Tahun 2004. Jadi kelas 6 SD. Bapak kenal apa? Apa ya? Dia kelas 4 sudah kenal pesawat ya. Waktu saya kelas 4 masih itu ngomongnya pesawat. Jalut duite. Dari atas gitu. Dari atas gitu ya. Nah, terus berlanjut. Ternyata baca-baca sampai akhirnya stuck di Perang Dunia 2 temanya. Aduh berat amat sih mas. Kamu kelas 4 gitu gak ya? Enggak. Itu SMP. Perang Dunia 2 itu waktu kelas 1 SMP kurang lebih. Terus dari situ baru udah kayak ini. Salju longsor gitu. Jadi ilmu peketahuan ini udah rasa penasaran ini gak bisa dibendung. Jadi ternyata begitu kita ngeliat. Background saya kan awalnya tertarik dengan pesawat, penerbangan. Kemudian juga lebih ke aerospace-nya, roket juga. Dan ternyata roket waktu Perang Dunia 2 dipakai sampai akhirnya bisa ada istilah. Kalau sekarang mungkin sering denger kalau dari Korea Utara rudal balistik ya itu kan pertama di Perang Dunia 2. Kemudian pesawat jet, mesin turbin, Perang Dunia 2 juga. Terus komputer ternyata awalnya gue juga dari Perang Dunia 2. Banyak ya teknologi? Banyak banget. Apa aja nih yang dipakai sekarang? Yang dipakai sekarang kalau kita gak cuma ngomongin Perang Dunia 2 ya. Expand ke Perang Dingin lah. Itu termasuk juga internet dan GPS. Jadi komplit nih, pegangan orang IT itu ternyata hasil perang semua. Hasil perang? Iya betul. Itu hasil perang ya ternyata. Sekarang perangnya di sosmed ya? Perang para netizen. Oke, oke. Jadi dari situ dapat satu benang merah. Kalau ternyata urusan kemiliteran itu bukan cuma kayak seragamnya, bukan cuma tentang penampilan gagah-gagahannya, bukan cuma tentang lempar-lemparan senjata, lempar-lemparan bom, lempar-lemparan rudal. Tapi ternyata dibaliknya juga ada tentu kita ngomongin kebijakan militer, kita ngomongin aksi militer, itu ada politik. Perang itu pasti pengaruhnya ke ekonomi, sosial budaya. Kita ngeliat di Timur Tengah ketika mereka konflik sekian panjang, banyak situs-situs budaya mereka yang hancur. Otomatis budaya kena. Dulu waktu Jepang menjajah Indonesia, Indonesia sampai diajarin ini kan, baca, tulis, sidagana, katakana. Itu kan budaya juga tuh. Juga ke level pendidikan. Sampai akhirnya masuk ke teknologi. Jadi itu enkomfes efeksi. Orang mikir kan kayak, kenapa sih harus perang? Tapi saya bilang, kalau saya sendiri bilang, ya memang perang itu nggak enak. Tapi dibalik sebuah peperangan, itu ternyata ada faktor-faktor yang kemudian memicu survivability. Jadi gimana caranya kedua pihak yang berperang itu bisa survive? Aku harus lebih dari dia. Dibalas sama musuhnya. Aku harus lebih dari kamu. Balas-balasan akhirnya dari situlah muncul inovasi teknologi yang ternyata kita pakai sekarang. Kita nggak tahu dari mana. Even kayak gini, case mendaratnya Apollo di bulan. Apollo 11, Neil Armstrong itu. Dia kan menggunakan, itu kan sebenarnya awalnya kan dari space race. Persaingan eksplorasi luar angkasa antara Uni Soviet dengan Amerika Serikat. Perang juga, perang dingin. Dan dia kemudian mendaratkan manusia di bulan dengan prosesor yang lebih culun daripada prosesor HP. Kita sekarang. Jadi kayak, saya tuh pengen ngobrol kayak gini. Ngobrol, ya itu lewat diskusi sains tadi itu. Lewat konten edukasi yang dibuat oleh Nosa Edi juga. Gimana sih, kayak kita tuh bisa aware sama semua ilmu pengetahuan tanpa mengotak-ngotakkan. Anak IPS nggak usah belajar IPA. IPA nggak usah belajar IPS. Loh, semuanya tuh penting. Tinggal gimana cara belajarnya. Tinggal gimana sourcenya. Tinggal siapa yang ngajarin. Nah, gitu. Oke, wah. Keren, keren, keren. Thank you banget ya, Mas Wais ya. Dengan Nosa Edi ini mudah-mudahan, apa ya. Terutama nih, yang masih usia-usia dini gitu ya. Anak-anak SD, SMP, SMA itu juga tahu gitu secara umum gimana sih. Nggak cuma sekarang kan modelnya, apa ya. Banyak lah anak, ya termaksud saya seorang ibu ya. Terus anak-anak itu nontonnya yang, wah, kok ini sih gitu. Mudah-mudahan ini bisa menjawab nih, para ibu-ibu yang pengen, para orang tua nih khususnya. Yang pengen anaknya tuh teredukasi loh. Nah, ini ada juga nih di Nosa.id, ada menjawab teori konspirasi 5G dan coronavirus. Wah, teori konspirasi Cina, sumber wabah dunia. Wah, banyak banget nih kayaknya. Kayaknya nggak cukup part satu nih, Pak. Kapan-kapan. Nah, ini thank you banget ya, Mas Wais ya. Obrolnya sangat-sangat bermanfaat. Dan juga nih, Pak Anggit, mungkin. Ini pesan nih buat creative people nih, di Amikom itu ada apa aja. Ya, kemudian setelah dari Amikom itu ternyata ada wadahnya. Dan apa sih, mungkin silahkan. Jadi, creative people, ini mengundang ya. Promosi gitu ya sekalian lah. Saya jujur aja ya promosi. Kalau rekan-rekan semuanya ingin bergabung dengan kami gitu ya. Di sini banyak pilihannya. Nah, salah satunya ini baru salah satu. Mas Fais ini adalah profil dari lulusan Amikom. Nah, ini dilihat aja. Ini baru satu loh. Padahal lulusan Amikom. Satu aja gini ya? Ya, itu berapa. Nah, jadi nanti silahkan. Silahkan kalau ingin tahu, lebih banyak bisa kunjungi pmp.amikom.acid. Di situ ada banyak sekali informasinya. Oke. Nah, kalau dari kejala sendiri nih, buat creative people ya mungkin. Apa sih programnya kejala gitu? Selain kejala peduli tadi. Programnya banyak, ada CSR, kemudian ada bisnis juga. Oke. Ada bisnisnya, kemudian ada temu alumni, kemudian ada mungkin kerjasama juga memungkinkan. Jadi kalau ingin lihat jelasnya itu bisa dikunjungi di websitenya kejala.id. Oke, baik. Terima kasih ya Pak Anggit ya. Sama-sama Mari. Sukses selalu buat kejalanya, susah juga buat Rodinya. Dan sekali lagi Mas Fais, thank you. Thank you dan thank you. Makasih banget ya, udah mau bergabung bersama kami. Terima kasih juga sudah mengundang saya. Dan terima kasih juga mau mengembangkan sistem edukasi yang tidak banyak di lirik orang, tapi terus berjuang untuk di situ. Mudah-mudahan semakin berkembang dan mudah-mudahan juga semakin profitnya juga ada gitu ya. Dan banyak gitu ya. Dan nanti bisa menyebar kebaikan. Nah, kayak visinya Amikom nih ya. Menebar kebajikan gitu ya. Dan jangan lupa untuk follow Instagramnya Kejala ya Pak Anggit ya. Kejala.id. Kejala.id. Nah, pengen tahu tentang NOS.id silahkan ya. N-O-U-S.id gitu ya. Dan jangan lupa untuk follow Amikom Jogja juga ya Creative People. Dan jangan lupa untuk subscribe di Youtubenya Amikom Jogja gitu ya. Dan sekali lagi Mas Fais, terima kasih. Pak Anggit juga terima kasih. Kreatif People inilah perbincangan kita dengan bersama Duan Arsumber dari Pak Anggit dan juga Mas Fais. Tadi sudah banyak sekali masuk ke insight yang menarik sekali ya. Positif banget gitu ya. Jadi buat Kreatif People yang bingung mau kemana nih gitu. Haruskah aku ke sini? Haruskah aku ke situ? Eh, di Amikom ada yang aku inginkan. Nah, langsung aja di pmb.amikom.ac.id Oke, Kreatif People demikianlah perbincangan kita dengan Mas Fais dan juga Pak Anggit. Dan sangat menaik sekali. Dan jangan lupa untuk subscribe ya. Dan see you next di podcast selanjutnya. Bye.